Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di akun YouTube alam sehatnya untuk kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi tentang buah tinnya yang mungkin diantara sobat YouTube semua belum mengetahuinya Mari kita simak video ini sampai habis ya biar semua mengetahui manfaat dari buah tin ini ya sebelum kita lanjutkan bagi sobat YouTube semua yang belum menekan tombol subscribe silahkan ditekan tombol subscribenya di bawah video ini ya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya sekalian sehingga nampak tanda bergetar ya loncengnya apabila saya ada video terbaru andalah yang akan mendapatkan notifikasi yang pertama kali ya dan dengan menekan tombol subscribe itu gratis tanpa dipungut biaya tanpa dikenain biaya ya gratis yuk kita lanjutkan pembahasan tentang buah tin ya buah tin atau buah arah ya orang biasa menyebutnya hanya disebut sekali di dalam Al-Quran yaitu disurah al-tin beberapa ahli tafsir berpendapat kalau tin yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah buah tin ya karena di dalam karena disebutkan dalam satu kalimat dengan zaitun ya ada juga yang meyakini kalau yang dimaksud adalah bukit tin dan bukit zaitun dimana Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam menerima wahyu ya di bukit tersebut terlepas dari kontroversi penafsirannya buah tin merupakan bahan makanan yang kaya gizi ya buah tin rendah kalori tinggi serat dan tidak mengandung lemak sehingga baik untuk mereka yang sedang menjaga berat badan sebuah studi di tahun 2005 membuktikan bahwa buah tin memiliki antioksidan super ya buah tin mengandung vitamin A vitamin B kompleks vitamin C vitamin K kalium magnesium tembaga dan zat besi ya sungguh banyak sekali yang dikandung di dalam buah tin ya buah tin baik untuk penderita diabetes diabetes juga bagus sekali minum dengan makan buah tin ini karena dapat menyeimbangkan kandungan asam kandungan asam lemak dan vitamin E di dalam darah ya bisa menyeimbangkan kandungan asam lemak dan vitamin E di dalam darah buah tin bermanfaat dalam membantu menyehatkan mengubati penyakit kulit seperti azema vitiligo dan pesorio pesiorosis ya ya inilah beberapa manfaat atau khasiatnya dari buah tin ini ya semoga informasi ini bermanfaat bagi saudara-saudara semua bagi yang suka dengan video ini silahkan di like kalau yang kurang paham silahkan komen ditulis di kolom komentar ya dan jangan lupa di share ke semua sosial media yang anda miliki share kepada teman-teman anda semua biar teman-teman anda semua tahu apa yang anda ketahui saat ini ya biar semuanya mengerti kandungan di dalam buah tin tersebut ya terima kasih yang udah menonton video ini terima kasih yang udah menyapot saya di dalam akun alam sehat ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh